Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini Harimau yang menjerang 4 petani kopi Lampung Barat berhasil ditangkap Harga gabah ancelok saat musim panen Intro Truk terperosok ke dalam lumpur di jalan rusak parah Intro Sehari pasca kecelakaan, polisi masih kesulitan mengevakuasi bus staditur perjalanan Kelajar SD Madrasa Ibtidayah Pesisir Barat yang terperosok ke dalam jurang di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Sedayu, Kecamatan Temaka, Tanggamus Hingga Kamis siang, bus belum berhasil dievakuasi dari jurang Polisi menyatakan kesulitan mendapatkan bantuan alat berat, sehingga evakuasi terpaksa dilakukan secara manual Bus diikat rantai, kemudian ditarik dengan truk tronton Namun upaya ini belum membuahkan hasil sebab beban bus yang sangat berat Kita mengevakuasi pakai alat manual Berupa kren itu sebanyak 4 buah Itu nanti akan kita tarik secara manual Karena untuk alat-alat berat untuk di wilayah Tanggamus ini Sementara belum bisa dipakai karena Nggak mampu untuk menarik beban bus yang masuk ke dalam jurang Sementara itu, pengemudi bus bernama Jamaluddin masih menjalani perawatan di rumah sakit Ia menyatakan kecelakaan dipicu karena rem bus mendadak rusak saat melintasi jalan menurun Serta ia yang tidak menguasai medan Jamaluddin menyatakan baru pertama kalinya melintasi jalur lintas barat Itu bapak baru pertama kali melintasi jalan tersebut? Ya baru saya satu kali melintas lewat situ Terus pas kebetulan juga malam gitu kan Jadi nggak apa Belum paham Belum paham Cuma saya fokus gitu kan Karena para guru juga mengingatkan Pak hati-hati ini jalanan turun curang gitu Bus yang mengangkut rombongan pelajar SD studi tour ini terperosok ke jurang pada Rabu dini hari Tujuh orang yakni persiswa, dua guru pendamping serta pengemudi bus terluka dan dilarikan ke rumah sakit Kecelakaan tersebut tidak merenggut korban jiwa Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus Tim Inavis dan Satreskrim Polres Lampung Timur Jumat siang menggelar olah TKP atas tewasnya tiga bocah bersaudara yang tenggelam di sebuah kolam di desa Adiwarno, kecamatan Batanghari, Lampung Timur Ketiga korban adalah kakak adik berusia 8 tahun dan 7 tahun bernama Zidan dan Zakir serta keponakannya berusia 5 tahun bernama Noval Nanda Saputra Menurut keluarganya, korban yang awalnya berpamitan bermain kemudian dikabarkan hilang setelah hingga sore tidak pulang Keluarganya dan warga kemudian mencarinya dan menemukan ketiga korban sudah tewas tenggelam di kolam berkedalaman sekitar 2 meter Tim Reskrim Polres Lampung Tengah, Senin siang memasang garis polisi di rumah Ngadinem, perempuan lansia 80 tahun, warga desa Sri Basuki, kecamatan Kalirejo yang jadi korban pembunuhan oleh retangganya Tersangka pembunuhan bernama Suwarjo telah ditangkap dan kini ditahan di Mampol, Ras Lampung Tengah Pembunuhan terhadap Ngadinem terjadi pada hari minggu lalu Korban yang menderita sakit setruk tewas di kasur kamarnya akibat dianiaya tersangka dengan senjata tajam Menurut Kepala Kampung Sri Basuki, tersangka merupakan orang dalam gangguan jiwa Pembunuhan terjadi di Dugasa tersangka sedang mengamuk Seorang terduga pencuri motor yang dikejar warga jatuh dari kendaraannya di desa Mulang Jaya, kecamatan Kota Bumi Selatan Lampung Utara Minggu Malam Tersangka babak belur dan kritis akibat dihakimi masa Polisi yang cepat tiba ke lokasi langsung melarikan tersangka ke rumah sakit Tersangka dikejar masa setelah tepergok tersembunyi di bawah kasur warga di desa Lembung Curup, kecamatan Kota Bumi Selatan Tersangka sempat mengancam akan membunuh istri pemilik rumah jika memberitahukannya ke warga Saat tersangka kabur, pemilik rumah meneriakinya pencuri dan warga yang mendengar langsung mengejarnya Dugaan tersangka adalah pencuri motor karena di desa ini sedang digegerkan dengan pencurian motor di salah satu rumah warga Polemik melintasnya truk Tronten bermuatan batu bara di Jalan Sumatera lintas tengah Lampung Utara Kian Pelik Minggu malam, puluhan warga yang mengaku berasal dari tujuh desa di Lampung Utara Mencegat dan memaksa putar balik belasan truk batu bara asal Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung Masa menolak jalan di daerah mereka dilewati kendaraan truk Tronten batu bara Alasannya karena truk tersebut memicu jalan cepat rusak Sebab bermuatan di atas 30 ton dan kecelakaan lalu lintas Selain itu juga menyebabkan kemacetan arus terlintas karena truk batu bara berjalan lambat Seorang bandar narkoba kabur dan bersembunyi di dalam kolam yang dipenuhi rumput eceng gondok Saat rumahnya di desa Marga Kaya Pringseu di Kerabak Polisi pada Rabu dini hari Tersangka Neddy Gustoni yang tidak mau menjerah kemudian ditarik paksa oleh polisi mentas dari dalam kolam Polisi kemudian menggeledar rumah tersangka dan menemukan 10 bungkus sabu-sabu siap edar Timbangan digital serta bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu Dalam pemeriksaan polisi tersangka mengakui telah menjual narkoba sejak satu tahun lalu Darkoba yang dijualnya dipasang oleh seorang temannya yang kini masih buron Selain menjual keindahan pantainya, terapi pasir adalah satu keundikan yang ditawarkan pengelola pantai Sharlink Di desa Wainuka, kecamatan karya penggawa Pesisir Barat Pantai Sharlink bisa ditempuh pengunjung sekitar 20 menit dari kota Kerui Terapi pasir pantai Sharlink itu belum lama mulai populer Banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati sensasi memendam sebagian tubuh mereka ke pasir yang baru tersiram air laut Para pengunjung meyakini jika terapi itu bisa menyembuhkan penyakit tertentu Seperti setruk, asam urat, beri-beri, bahkan beberapa pengunjung sudah merasakan manfaat terapi pasir itu Kita penasaran gitu, kalian pengen coba Karena selain wisata, informasinya bisa terapi-terapi juga Banyak penyakit yang bisa di terapi katanya Kebetulan kita kena asam urat gitu Nah, kita coba dulu sambil terapi di sini Sebelum diterapi, kebanyakan pengunjung mandi di pantai terlebih dahulu Mereka terapi dengan santai sambil memandangi ombak laut dan pemandangan pantai yang indah Di pantai Sharlink ini, pantai wisatanya sangat indah Di samping wisatanya indah Juga dipercaya orang bisa mengobati beberapa jenis penyakit Seperti benih kuning, diri-diri, asam urat, bahkan setruk Dengan cara mati, mengumpulkan diri di pantai, terus bercemur Terapi memberikan efek relaksasi pada otot supaya peradaran darah lancar Pengelola pantai Sharlink menyarankan waktu yang baik untuk terapi pada pagi hari Dan matahari mulai terik dengan durasi sekitar 30 menit Rosandi melaporkan dari pesisir barat Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Iin Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali, sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton